Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama. Nakama Aquatics, tahun baru, rejeki baru, tentu tren baru juga pastinya. Tahun-tahun kemarin, siapa yang menyangka bahwa cana dan ikan cupang menjadi fish of the year ketika masa PPKM? Coba deh, kamu perhatikan, hal apa sih yang bikin cana dan cupang menjadi ikan hias di tahun 2020? Selain bentuknya yang keren, serta warnanya yang ngejreng, kedua ikan tersebut memiliki kesamaan berupa mudah dipelihara. Yup, betul sekali, kedua ikan tersebut bisa dibilang mudah dirawat dan tidak membutuhkan tempat yang luas untuk memeliharanya. Tidak seperti ikan hias lain yang membutuhkan aerator agar bisa bernafas. Cana dan cupang adalah ikan yang bernafas menggunakan paru-paru primitif. Sama seperti kamu, mereka mengambil nafas dengan menghirup udara yang ada di permukaan tanknya. Karena cara mereka bernafas itulah, walaupun tidak disarankan sih, kamu bisa agak jarang mengganti air tempat cana dan cupangmu karena mereka tidak mengambil oksigen dari air. Ingat ya, tidak disarankan. Selalu jaga air akwarium kamu tetap bersih agar ikanmu sehat. Alasan kedua tersebut populer adalah tidak membutuhkan tempat yang luas untuk dipelihara. Lihat saja, seekor cupang bisa dipelihara di akwarium berukuran 30 x 25 x 20 cm. Itu pun kadang ada juga yang lebih kecil, sehingga cocok untuk menemani kamu di kamar ataupun di kantor. Ikan cana tentunya membutuhkan tank yang berukuran lebih besar dibandingkan cupang. Cana bisa menghuni akwarium berukuran 60 x 40 x 60 cm, meskipun juga ada yang ukurannya lebih kecil. Sifat kedua ikan tersebut yang cenderung tidak terlalu aktif membuat kebutuhan akwarium luas di nomor 2 kan. Siapa yang masih ingat dengan harga cupang dan cana sebelum meledak tahun lalu? Bayangkan saja, seekor ikan yang tadi harganya hanya puluhan ribu tiba-tiba melonjak pesat menjadi ratusan ribu. Siapa nih yang ngalamin beli ikan pas masih murah dan dijual dengan harga mahal? Faktor harga yang masih bisa dijangkau oleh orang-orang dan mengalami kenaikan secara pesat juga membuat cana dan juga cupang semakin populer. Nah, sekarang coba kita refreshing soal poin-poinnya ya. Cana dan cupang memiliki persamaan berupa. Yang pertama, sama-sama bernafas menggunakan udara yang ada di permukaan air, sehingga tidak membutuhkan aerator. Perawatan yang mudah karena akwarium yang mereka tempati tidak membutuhkan tempat yang besar, itu adalah poin keduanya. Dan poin ketiga, harga yang terjangkau dan bisa melejit sewaktu-waktu. Kira-kira ikan apa ya yang memiliki tiga hal tersebut? Coba deh, kamu pikirkan dulu. Kalau aku sih udah nemu jawabannya, ikan ini juga-juga mudah dijumpai. Bisa kamu jumpai di pasar, buku soal ikan konsumsi, dan jangan-jangan kamu baru aja memakan ikan ini. Apa hayo? Aku kasih waktu kamu untuk menebak ya. Tiga, dua, satu. Ya, ikan ini adalah ikan gurame. Gurame atau gurame dalam bahasa Inggris adalah ikan dalam Ordo Ospronemides, yang tergantung dalam famili ikan Anabaticormes. Gurame masih satu keluarga loh dengan ikan cupang dan canak. Karena mereka semua memiliki organ labirin yang berfungsi untuk menghirup udara. Beberapa jenis gurame membuat sarang gelembung seperti cupang, dan ada juga yang menjaga anak-anaknya di mulutnya seperti canak. Biasanya gurame jantan berukuran lebih besar, dan memiliki warna yang lebih cerah dibandingkan dengan betinanya. Ikan dengan dua sirip yang panjang ini berasal dari kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara seperti India, Indonesia, Malaysia, dan ada beberapa spesies yang hidup bagian utara Asia seperti semenanjung Korea dan Jepang. Mereka hidup di perairan berarus lambat, kolam-kolam, dan juga rawa-rawa. Yuk, sekarang kita bedah. Apakah gurame mudah dipelihara? Pada umumnya, gurame yang biasa dipelihara sebagai ikan yas berasal dari genus Trico Gaster, yang memiliki nama keren sepat. Genus ini meliputi Trico Gaster Guna atau Honey Gurame, kemudian ada Trico Gaster Vasciata atau Bandit Gurame, dan ada Trico Gaster Labiosa, tiket-tipet gurame, dan ada juga Trico Gaster Lalius atau Dwarf Gurame. Gurame hias ini memiliki ukuran tubuh yang tergolong kecil, berkisar dari 5 sampai 15 cm, dan memiliki kebutuhan air berupa pH 6,8 sampai 7,8 dengan suhu 24 sampai 26 derajat celcius. Untuk makanannya, gurame sama seperti kamu loh, alias omnivora. Kamu bisa memberikan mereka makan berupa tumbuhan seperti alga, spirulina, sayuran hijau, maupun hewan seperti cacing, artemia, kutu air, dan sebagainya. Jangan hanya dikasih tumbuhan dan hewan ya. Kamu juga bisa memberi mereka makan seperti flakes, atau juga bisa pelet untuk menuhi kebutuhan nutrisi si ikan gurame. Bagaimana dengan kepribadiannya? Gurame jantan memiliki kecenderungan untuk agresif terhadap sesamanya. Jadi pisahkan mereka ya, agar tidak berkelahi. Kalau gurame betina pada umumnya sih cinta damai, seperti ibu-ibu Arisan. Dengan faktor-faktor pemeliharaan tersebut, apakah sudah ada yang tergerak untuk mempopulerkan gurame sebagai ikan hias? Jawabannya adalah ada. Pada tanggal 18 Desember 2021, Telompok Pembudidaya Perikanan Ciamis atau PPJ, mengadakan ekspo di alun-alun kecamatan Ciawali. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembalikan sentra usaha budidaya perikanan yang meliputi gurame soang untuk dijadikan ikan tatar geluh sebagai sentra budidaya perikanan. Respon yang respositif dari KKP dan masyarakat setempat bukan tidak mungkin menjadi pijakan gurame sebagai ikan hias tahun 2022. Sekian pembahasan mengenai gurame hias. Tapi kalau menurut kamu bisa nggak sih kalau gurame itu seterkenal seperti cana dan cupang? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya ya. Duh! Sampai jumpa di video selanjutnya ya.